Saudara sebelumnya bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan melontarkan sindiran tentang berbagai kegiatan politikus yang hanya dilakukan untuk kepentingan konten. Dalam pidatonya bersama relawan kemarin di Istora Senayan, Jakarta Anies mengaku sering melakukan perjalanan sendiri ke pelosok-pelosok. Hal itu dilakukan untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat. Dalam pidatonya Anies menyinggung bahwa perjalanan yang ia lakukan bukan untuk konten layaknya yang dilakukan orang lain. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tau-tau yang punya warung lihatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa? Kan di pelosok banyak tempat, jadi nyapan ke belum untuk berani. Saya ngomong-ngomong dengan masyarakat. Saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iặtag pengerombang konya, aku menyebelai, muchos mari itu atau aku menonercang. Saya boleh berani mencakap. Saya repent yang lain tentangmu. Saya ingin memperkenalkan konya. Saya ingin mereka memperkenalkan konya. Saya ingin memperkenalkan konya itu hanya lebih baik.